Sikap Partai Demokrat yang gelisah karena Anies Baswedan tak kunjung deklarasi Cawapres ditanggapi oleh Partai Nasdem. Baga Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali meminta agar semua Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersabar dan mematuhi piagam kerjasama yang sudah ditanda tangani. Ahmad Ali mengekankan bahwa penentuan Cawapres untuk Anies Baswedan perlu proses dan pertimbangan yang serius. Dilansir Kompas.com pada Kamis 8 Juni 2023, Ahmad Ali menyinggung poin ketiga dalam piagam kerjasama. Dalam poin tersebut dijelaskan bahwa Anies diberi mandat untuk memilih Bacawapresnya sesuai lima kriteria yang ditentukan. Untuk itu Ali meminta Demokrat tetap konsisten berpegang pada isi piagam yang telah ditangani bersama Nasdem dan PKS. Hal serupa juga disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni. Saroni mengatakan bahwa deklarasi Cawapres tak semudah itu untuk dilakukan. Dibutuhkan komunikasi yang dilakukan oleh anggota Partai Koalisi. Saroni lantas memastikan belum ada nama Cawapres yang sudah pasti dipilih oleh Anies. Adapun sebelumnya, Demokrat terus mendesak agar deklarasi Cawapres Anies segera dilakukan. Ketua Umum Demokrat Agus Harmurti Yudhoyono atau AHY dalam keterangannya pada Rabu 7 Juni 2023 mengatakan bahwa KPP harus mengambil langkah progresif. Hal ini lantaran gelaran Pilpres 2024 yang sebentar lagi akan segera dilakukan. Menurutnya, 75 hari masa kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU dinilai cukup singkat. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyapa masyarakat di sejumlah wilayah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun. Jangan lupa like dan share seluruh akun.